Ya'juj dan Ma'juj, yang juga dikenal dalam tradisi Yahudi dan Kristen sebagai Gog dan Magog, adalah sosok yang dihubungkan dengan peristiwa kiamat. Mereka adalah simbol kekuatan destruktif, yang di akhir zaman akan dilepaskan untuk menyapu bumi, menimbulkan kehancuran besar, dan menandai datangnya hari kiamat. Dalam narasi akhir zaman berbagai tradisi, terdapat kisah yang mendebarkan dan penuhi kisah yang menyebabkan dan penuhi misteri, kisah dua bangsa yang dikenal karena kekacauan dan kehancuran yang akan mereka timbulkan. Dalam Islam, mereka dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah lengkap mereka. Dari awal kemunculan, pembangunan penghalang oleh Raja Zulkarnain, hingga pembinasaan mereka oleh kuasa Allah. Kita juga akan merujuk pada sumber-sumber utama dalam Islam, yakni Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam dimulai dengan seorang tokoh besar bernama Zulkarnain. Zulkarnain adalah Raja yang berkuasa atas wilayah luas dan melakukan perjalanan jauh hingga ke ujung bumi. Dalam surah Al-Kahfi, Allah SWT menggambarkan perjalanan Zulkarnain, di mana ia menemui berbagai kaum dan mengatur urusan mereka. Dalam salah satu perjalanannya, Zulkarnain tiba di sebuah tempat antara dua gunung, di mana ia bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan. Kaum tersebut meminta perlindungan dari Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang selalu berbuat kerusakan di bumi. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh AS, yaitu anak cucu dari Ya'fids bin Nuh AS. Ya'fids bin Nuh AS merupakan nenek moyang bangsa Turki. Ya'juj dan Ma'juj memiliki ciri-ciri dengan muka lebar, bermata sipit, berambut gelap, wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit. Ya'juj dan Ma'juj tinggal di bagian utara benua Asia, tepatnya di kawasan Mongolia bagian timur Turkistan. Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka memiliki sifat yang sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, dan suka berperang. Kaum itu meminta Zulkarnain untuk membangun penghalang antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Zulkarnain setuju untuk membantu mereka. Ia tidak meminta upeti, tetapi meminta bantuan mereka dalam mengumpulkan bahan-bahan. Dengan besi dan tembaga, Zulkarnain membangun dinding yang sangat kokoh, yang tidak dapat ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setelah dinding selesai dibangun, Ya'juj dan Ma'juj terperangkap di baliknya. Mereka tidak dapat memanjat atau melubangi penghalang tersebut. Namun, Zulkarnain memperingatkan bahwa pada waktunya penghalang ini akan hancur dengan izin Allah, dan saat itu Ya'juj dan Ma'juj akan kembali keluar. Sebagai mana firman Allah, maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak mampu mendakinya, dan mereka tidak mampu pula melubanginya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 97 Menurut riwayat dalam hadis sahih, disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj setiap hari melubangi tembok tersebut, tetapi setiap kali mereka hampir menembusnya, mereka harus berhenti untuk istirahat. Ketika mereka kembali ke esokan harinya, tembok itu kembali seperti semula, sehingga usaha mereka selalu gagal, hingga datang waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk mengeluarkan mereka. Ketika hari kiamat mendekat, penghalang itu akan hancur, dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Anbiya, hingga apabila dibukakan tembok, Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Menurut hadis sahih, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul dalam jumlah yang sangat besar, bagaikan gelombang yang tak terbendung. Mereka akan menyapu bumi, meminum seluruh air di Danau Tiberias hingga kering, dan menimbulkan kehancuran di manapun mereka berada. Manusia pada waktu itu akan sangat ketakutan. Tidak ada yang dapat menghentikan Ya'juj dan Ma'juj karena kekuatan dan jumlah mereka yang luar biasa. Penduduk bumi akan berusaha melarikan diri dari kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan mengungsi ke tempat-tempat yang aman untuk menyelamatkan diri dari kekacauan yang terjadi. Namun sebelum semua kekacauan itu terjadi, Nabi Isa AS telah diturunkan oleh Allah kembali ke bumi dan memimpin umat manusia untuk menghadapi berbagai ujian di akhir zaman, termasuk serangan dari Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Nabi Isa turun ke bumi, maka beliau tidak membawa syariat baru. Sebaliknya, Nabi Isa akan hidup dan memimpin umat manusia dengan mengikuti syariat Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai syariat terakhir dan penutup. Di antara misi Nabi Isa AS yang lain adalah menjadi hakim yang adil bagi umat Nasrani. Karena telah menuhankannya, Nabi Isa akan memutuskan perkara di hadapan mereka, menghancurkan doktrin dan kebodohan yang telah diajarkan gereja kepada mereka, dan membumi hanguskan salib-salib mereka. Sehingga tidak ada satupun dari pengikut agama Nasrani yang tersisa di muka bumi ini kecuali telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa berikut ini. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Isa akan menjadi saksi mereka. Setelah Ya'juj dan Ma'juj menyebar ke seluruh penjuru bumi, Nabi Isa dan pengikutnya tidak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj secara langsung. Karena jumlah kekuatan dan persenjataan mereka yang tidak seimbang. Maka Nabi Isa memohon kepada Allah perlindungan. Lalu Allah memerintahkan kepada mereka untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi, dan Nabi Isa berdoa agar Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Kemudian Allah SWT mengabulkan doa mereka. Allah SWT tidak membinasakan Ya'juj dan Ma'juj melalui peperangan atau kekuatan manusia. Melainkan Allah mengirimkan ulat yang menggerogoti tengkuk-tengkuk mereka. Dalam satu malam, semua Ya'juj dan Ma'juj mati secara masal. Tubuh mereka bergeletakan di bumi dan memenuhi dunia dengan bau busuk. Setelah kematian mereka, maka Allah mengirimkan burung-burung yang mengangkat bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya ke laut. Setelah burung-burung mengangkat bangkai-bangkai tersebut, Allah menurunkan hujan deras yang meliputi seluruh bumi. Hujan itu menyapu bersih segala kotoran dan jejak kehancuran yang ditinggalkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, menjadikan bumi bersih dan subur kembali. Tanah menjadi hijau dan tumbuh-tumbuhan pun kembali tumbuh, memberikan kehidupan yang segar bagi umat manusia. Setelah peristiwa besar tersebut, dunia kembali ke keadaan tenang dan damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam. Masa kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena pada masa itu, tidak ada lagi peperangan, Nabi Isa akan menghentikan semua bentuk perang dan konflik, dan menghapuskan jizyah sehingga semua orang akan hidup dalam harmoni. Pada masa kepemimpinan Nabi Isa, dunia akan mencapai puncak kemakmuran. Harta akan melimpah dan tidak akan ada yang mau menerima sedekah karena semua orang hidup dalam kecukupan. Hadis menyebutkan bahwa kekayaan akan melimpah hingga tidak ada seorangpun yang merasa kekurangan. Di bawah bimbingan Nabi Isa, seluruh umat manusia akan menyembah Allah SWT. Tidak ada penyembahan berhala atau agama yang menyimpang. Semua manusia yang hidup pada masa itu akan mematuhi syariat Islam dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang ditegakkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah beberapa tahun memerintah dengan adil, Nabi Isa akan wafat dan dimakamkan di bumi. Menurut riwayat, masa kepemimpinan Nabi Isa akan berlangsung selama 40 tahun. Namun, sepeninggalnya Nabi Isa alaihi salam akan menjadi awal dari perubahan dalam hati manusia. Secara bertahap, manusia akan kembali menyimpang dari jalan yang benar dan mulai ingkar kepada Allah. Perlahan, manusia akan kembali tergoda oleh kejahatan dan hawa nafsu. Mereka akan mulai meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Penyimpangan moral, kezaliman, dan dosa akan merajalela kembali di dunia. Hingga Allah mewafatkan orang-orang beriman dan hanya menyisakan manusia-manusia yang rusak akhlak dan agamanya. Mereka itulah manusia yang hidup di ujung waktu dan bersiap menyambut terbitnya matahari dari barat, yang berarti hari kiamat besar. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang murni. Kita hanya bisa berserah kepadanya dan berharap agar kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.